Bagi sosial seluruh rakyat Indonesia Oh guys, iya bener juga sih Itu penting sekali ya Istilahnya mengenal negara sendiri ya Marion om yang masih Sedia berobat untukmu Pancasila desa negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian Di sini, di Malaysia Anak-anak Indonesia ini belajar di gereja Oh my god Kok bisa gitu kan Oke, langsung saja guys Kita play videonya Let's go Assalamualaikum Saat ini saya dalam perjalanan menuju ke Kelang Yaitu saya mendapatkan tugas dari sekolah Untuk mengajar anak-anak Indonesia Yang berada di Kelang Jadi anak-anak Indonesia di Malaysia ini cukup banyak Dan tidak semua mendapatkan pelayanan pendidikan yang mencukupi Karena jaraknya yang terlalu jauh dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur Jadi mereka ini belajar di suatu tempat Tidak hanya di Kelang sebenarnya Di beberapa tempat Banyak sekali mereka tidak tertampung di sekolah Indonesia Kuala Lumpur Sehingga di beberapa tempat itu dibuatkan kelompok-kelompok belajar Nah tugas saya hari ini Ditemani oleh Pak Muhajir Dan di driveri Dipandu oleh Bapak Mas Hud Kami menuju ke satu tempat Sebenarnya tempat ini adalah sebuah gereja Sebuah gereja yang dipinjamkan Sebagian ruangannya untuk belajar anak-anak Indonesia yang ada di sana Dan belajarnya anak-anak ini diurus Diurus oleh sebuah Kalau di Indonesia namanya LSM Kalau di Malaysia namanya NGO Sebuah NGO bernama Elsadai Jadi di bawah kepengurusan Elsadai inilah Anak-anak Indonesia belajar Namun di Elsadai ini Anak-anak Indonesia tidak mendapatkan pelajaran Atau obyek Eh sorry, obyek Subyek ya Oleh subyek keindonesiaan Yaitu pendidikan Pancasila dan juga bahasa Indonesia Sehingga untuk bahasa Indonesia dan PPKN namanya Atau pendidikan Pancasila ini Diambilkan dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur Dan kebetulan saya dan Pak Muhajir Ditugasi setiap hari Kamis akan mengajar di Elsadai Elsadai ini sebuah LSM atau NGO Yang dimiliki oleh orang Malaysia Saya tidak tahu siapa mereka Jadi Elsadai ini Bidangnya adalah pendidikan anak-anak Warga negara asing yang tidak mendapatkan pendidikan dengan memadai Termasuk anak-anak Indonesia ini yang ada di Kelang Di Kelang ini ada dua Yang satu di gereja ini dan yang satunya lagi di sebuah tempat Namanya pusat pendidikan warga Indonesia Yang berada di Kelang Nah bagaimana kami nanti mengajar Ikuti terus keberadaan kami Mengajar anak-anak Indonesia Di Kelang Jadi inilah tempatnya kami nanti mengajar di sini Dewan Gospel Kelang Oke yuk kita masuk Jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam ya Tidak sampai sebenarnya tidak sampai satu jam Kita sudah sampai di tempatnya The Gospel di Kelang Jadi tempatnya ada di atas sana Nah itu suara anak-anaknya ini Jadi yang ada di sini ini Yang belajar campuran Kelas 4, 5, dan 6 Halo Tidur kayak di depan nih guys Kayak saya sama sekolah dulu tidur Oh iya guys tidur guys Kayak saya dulu nih Aduh Saya kalau sekolah tidur Aduh Tapi kalau ada guru nggak tidur sih Sudah masa semua Kita mulai jam berapa Jam 2 Kurang 7 menit ya Kita tunggu 7 menit Empat Ikuti Empat Kerakyatan Kerakyatan yang disimpin Oleh Kebijaksanaan Kebijaksanaan yang Dalam Dalam Penusaha terkewakilan Oke Lima ke sini Lima 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 Keadilan Rakyat Rakyat Indonesia Diulangi lagi Keadilan Bagi Rakyat Bagi Bagi Sosial Seluruh Rakyat Indonesia Oh guys Iya bener juga sih Itu penting sekali ya Istilahnya Mengenal negara sendiri ya Dalam hal pendidikan Jadi Saya kayak gimana ya Masa Orang Indonesia Ya Karena memang tidak ada pendidikan disitu Maksudnya Jauh gitu Jaraknya gitu kan Dengan Jadi yang mereka Belajar Jadi Mungkin Yang tentang Malaysia Bahasa Inggris Terus Pelajaran-pelajaran lain Agama dan lain sebagainya Mungkin ya But Kalau kita lihat Orang Indonesia Nggak dapat pendidikan Bahasa Indonesia Atau PPKN Bisa dikatakan Mengenal Negaranya sendiri Itu sangat Kurang Etis Kalau menurut saya Gitu kan Jadi bagus lah Kalau menurut saya Kalau Pak Guru Mevindo ini Ajar disana guys Jadi anak-anak bisa mengenal Pondasi negaranya Ya kan Pancasila Dasar-dasar negara Dan juga istilahnya Mengenal juga Bagaimana Indonesia itu Allah Oke Ini anaknya Orang Madura ini Memang hebat ini Hafal semua ini Ayo Rang Madura Nak kanak Madura Satu, dua, tiga Pancasila 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 Satu Satu Kesesuaan Indonesia Kesesuaan Indonesia Empat Kerajatan Kerajatan Yang dipimpin oleh Hikmat Dalam Kebijaksanaan Kebijaksanaan Dalam Dalam Sewaratan Perwakilan Perwakilan Ya betul Keadilan sosial Bagi seluruh Kerajatan Indonesia Keadilan sosial Bagi seluruh Terima kasih Tebut tangan Oke Minggu depan Semuanya Wajib hafal Setiap Bapak Memulai Pelajaran PPKN Akan Dibacakan Pancasila Bersama-sama Ya untuk Sementara Dipimpin Presiden Dari Madura Oke Nah Sekarang kita lanjut Ayo Maju Dicemput Dicemput dulu Jemput Maju Ayo Maju Anak hebat Maju Anak hebat Silahkan dipimpin Menyanyikan lagu Garuda Pancasila Satu Dua Tiga Pancasila Pancasila Atulah Menuntumu Panyolong Yang masih Sedia Berhubungan Untukmu Pancasila Dasar Negara Raya Terima Pancasila 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 Di Malaysia Dan tinggal Dengan keluarganya Di sana Dan juga Setelahnya Anaknya Lahir di sana Sekolah di sana But memang Anaknya ini Sekolah di Sekolah Indonesia Ada di Malaysia Dan ketika Pake bahasa Madura Itu memang Gak bisa Kita kan Orang Madura Jadi Pancasila Anaknya itu Gak bisa Bahasa Madura Bisanya Bahasa Malaysia Sama Bahasa Indonesia But lebih banyak Ke Malaysianya Seperti itu Sama kayak disini Terus Ngomong Jawa Bisa gak Gak bisa Sama kayak Lahiran di Arab Waktu itu Saya kesana Waktu di Arab dulu Banyak Orang-orang Indonesia Yang lahir di sana Gitu kan Anaknya Jadi Bahasa Arabnya Faseh banget Bahasa Indonesia Faseh juga Tapi kalau Bahasa daerahnya Itu rata-rata Tidak ada Yang bisa Maksudnya Jarang sekali Yang bisa Seperti itu Guys Mudun Terima kasih ya Oke Sila keempat Dilambangkan dengan apa Kepala banteng Kepala banteng Betul Tepuk tangan Sila kelima Dilambangkan dengan apa Adik Kapas Betul Ayo terus Dibantu kakak Kapas Terbalik Padi Dan kapas Sila pertama Dilambangkan dengan Bintang Bintang Dan sila kedua Dilambangkan dengan Rantai Rantai Dan sila ketiga Dilambangkan dengan Pohon Pohon Beringin Betul sekali Tepuk tangan Bagus sekali Hari ini Pelajaran PPKN Cukup sampai disini dulu Ya Kita akan bertemu Minggu depan Ingat Pesan Bapak tadi Minggu depan Ada PR apa Afal Pancasila Dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila Mudah-mudahan Kita semua Sehat Walafiat Dan ketemu lagi Minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat suri Dan salam sejahtera Oke Silahkan duduk Kembali Terima kasih Oke Oke Sampai jumpa Minggu depan Bye Oke Oke Akhirnya Tukas kami hari ini Sampai disini dulu Kami tadi udah ngajar Sampai selesai Dua jam ya Pukul empat Kami sudah selesai Dan sempat menjemput Teman yang dari Pusat pendidikan Warga negara Indonesia Di Kelang bagian yang lain Terima kasih Sudah menonton Ketemu lagi Di video yang akan datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Pak guru Mevindo Di Malaysia Anak-anak Indonesia Belajar di gereja Dan itu karena Terpaut jarak Seperti itu Bisa dikatakan Dan juga Bisa dikatakan Di tempat situ Tidak ada Untuk sekolah Indonesia Seperti itu Semoga ada nanti Kalau memang banyak Tapi kalau kita lihat Tidak begitu banyak Siswanya Jadi Cukuplah Seperti itu Alhamdulillah Mereka bisa sekolah Dan menimba ilmu Di sana Seperti itu Semoga bermanfaat Untuk kita semua Oke Itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Semakin Kedepan Semakin baik Hubungan antara Malaysia Indonesia Teman-teman sekalian Dan juga Fasilitas-fasilitas Yang diberikan Semakin baik Kami ucapkan terima kasih Banyak Kepada Orang-orang Malaysia Yang sudah Istilahnya Memberikan fasilitas Sekolah Kepada Masyarakat Ataupun TKI Yang ada di sana Seperti itu Dan Buat teman-teman semua Jangan Patah semangat untuk Senantiasa belajar Terutama belajar Tentang agama Karena agama itu Sangat-sangat penting Bagi kehidupan kita Di dunia Maupun di akhirat Oke Itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Kami ucapkan terima kasih Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih